Petugas melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai area Yayasan Triasi di Jalan Karamel Kebonjerug, Jakarta Barat. Kluster baru ini muncul dari salah satu karyawan yang tinggal di mes yang baru pulang dari kampung halaman usai libur Natal. Sebanyak 79 siswa dan pendamping serta karyawan yang terdiri dari 35 orang siswa dan 36 pendamping serta 8 orang karyawan terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab yang dilakukan pihak Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Kini ke-79 orang yang positif COVID-19 ini melakukan isolasi mandiri di dua gedung milik Yayasan. Sementara itu, Pores Metro Jakarta Barat langsung merespon informasi yang diterima terkait adanya puluhan siswa dan karyawan Yayasan Triasi yang positif COVID-19. Puluhan dus, paket sembako dan hand sanitizer serta masker diberikan kepada Yayasan Triasi pada siang tadi. Sudah ya, dalam satu lokasi Yayasan Triasi di wilayah Kebonjerug ini terkonfirmasi 79 positif. Kegiatan kami di sini tentunya ingin memastikan bahwa protokol kesehatan bisa dilaksanakan. Belum ada yang sembuh. Semua itu OTG. Berapa orang, pak? Semua. Semua. 79 itu. Keadanya gimana, pak? Ya. Keadanya sekarang? Keadanya sudah menurut dokter yang setiap hari bergiliran memonitor, makin membaik. Oke. Dengan adanya puluhan siswa dan karyawan Yayasan Triasi yang terpapar COVID-19, maka kembali tercipta kelas terbaru penularan COVID-19 di Jakarta. Terima kasih telah menonton!